hai hai Iuso Hai Shalom Bapak Minyak Terkasi Hari ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang menghargai firman yang suci Saya bacakan dari Matius pasal 7 ayat 6 Demikian firman Tuhan Ini Matius pasal 7 ayat 6 demikian firman Tuhan Janganlah kamu memberikan warna yang kudus kepada anjing Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada bali Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu Untuk kali ini saya coba bacakan dari bahasa nias ya Karena ada orang tua kita yang mungkin lebih senang dengan bahasa nias Puji Tuhan Purang semangat Puji Tuhan Haleluya Saudaraku yang dikasih dalam hati Tuhan Yesus Kristus Perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan Ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan Ditujukan kepada orang-orang yang menyepelekan firman Tuhan Makanya Yesus mengatakan Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Apa itu barang yang kudus? Barang yang kudus itu adalah menunjuk kepada firman Allah Mengapa dikatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing? Anjing itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak pantas Menerima Kebenaran firman Tuhan Dia tidak layak menerima firman Tuhan Kenapa? Karena kepotorannya Karena kenajisannya Karena kedegilan hatinya Nanti saya akan jelaskan bagaimana itu sifat-sifat anjing Bagaimana itu sifat-sifat babi Dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi Mutiara menunjuk kepada apa? Mutiara itu menunjuk kepada keluhuran Keluhuran daripada kebenaran firman Tuhan Kepada babi Babi itu menunjuk kepada orang-orang kafir Orang-orang yang tidak Yang tidak percaya dengan firman Tuhan Orang-orang yang hanya menarik-narik Ya Menarik-narik kepentingan mereka dari firman itu Sehingga mereka bisa berbalik Dan menyalahkan Tuhan Menyalahkan orang-orang kudus Makanya dikatakan Janganlah melemparkan mutiara untuk pendababi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu yang berbalik Mengoyak kamu Sebenarnya dikasih Tuhan Ini amunia pada anak Maksudnya Tarumali lo walangi Bamibe Nasu darumali Ini amunia Karena Aswade Iumpamakada ada sebagai Niha sila Fakutubadu Tarumali lo walangi Niha sila Omasi Satu Niha sila Omasi Shisoki Jadi Baru tarumali lo walangi Bamibe onasu Namibbe onasu Nabi bi onasu Dan nilai luah Adanya Malah ada ibali Iya bayhuda Doami Bagoy Miti bo Bambangu Bami Mani-mani Ado kemi Fabri lah udara Akhira Bami Bafa Bila bali Bila furi Bani huda Bami Tiba Mane-mani Ada mani-mani Ado Tarumali Ni amunia Keluhuran Dan kebenaran Firman Tuhan Saudara aku yang dikasih Tuhan Tadi saya katakan Apa itu baraya kudus Baraya kudus tadi saya katakan Itulah firman Allah Kalau kita baca di Injil Yohanes 17-17 Dikatakan firman Allah adalah kebenaran Yang memuduskan Lalu kalau itu firman Allah Mengapa firman Allah itu Tidak boleh Kenapa firman Allah itu tidak boleh diberikan Kepada anjing Karena kenapa Karena firman Allah itu adalah Allah Dan Allah adalah firman Jadi kalau Kita membuang firman Allah Baraya kudus Berarti sama aja namanya Kita sudah membuang Pribadi Allah itu Sama aja namanya kita sudah tidak Mempergunakan dan tidak menghormati Pribadi Allah sendiri Karena Allah itu adalah firman Firman itu adalah Allah Firman Allah adalah kebenaran yang menguduskan Dan pada kisah para rasul Pasal 17-11 yang katakan Alkitab juga disebut sebagai kitab suci Jadi itulah baraya yang kudus Tadi saya katakan Saudara ku yang dikasih Tuhan Kalau kita punya baraya yang berharga Gak usah jauh-jauh deh Kita punya istri Ya kita punya istri Saya mau tanya Ada gak diantara bapak-bapak disini Yang berani Membuang istrinya Membuang istrinya Kepada anjing Angkat tangan Siapa bapak-bapak yang berani Yang mau Tega Membuang istrinya Kepada anjing Gak ada kan Padahal itu bukan baraya kudus Itu hanya Barang berharga Dan terhormat Tapi bukan barang yang kudus Kenapa Yang kudus itu kan Tidak satu pun Manusia yang kudus Tidak satu pun Manusia yang suci Nah itu aja Kita tidak Mau Dan tidak akan Tega Membuang Barang Yang berharga itu Yaitu istri kita Atau ada diantara ibu-ibu Yang berani Membuang suaminya Kepada anjing Ah ini suami ini Dulu sih Waktu pertama nikah Lumayan licin ya Sekarang suami ini Lama-lama kok Kepala semakin gundul gitu Ini suami Lama-lama semakin nyebeli Dulu makanya Dulu makanya Tidak begitu banyak Akhirnya kita masih bisa ngirik Sekarang ini suami Lama-lama udah Gak mau kerja Udah makannya banyak Ngerugiin aja ini suami Buah Kepada anjing Ada gak ibu-ibu yang mau Membuang suaminya kepada anjing Angkat tangan Gak ada juga Itu artinya Bahwa Segala sesuatu yang berharga Segala sesuatu yang kita hormati Kita tidak akan pernah Berani membiarkan itu Kepada hal-hal yang tidak baik Kita tidak akan pernah membiarkan itu rusak Kita pasti jaga Seguruh apapun suami kita Kita tidak akan pernah Kita tidak akan pernah Itu mengumum kepada orang lain Tidak akan pernah Membuka air suami Atau air istri Di depan orang lain Kenapa? Karena itu juga air kita Ketika kau berani Membuka air istri Di depan orang Berarti sama aja Juga akan membuka Airmu sendiri Ketika kau Mau membuka Berani membuka Air suamimu Di depan orang Berarti sama hanya juga Juga akan membuka Airmu sendiri Jangan bangga Kalau kau mau Menjele-jelekan istri Di depan orang lain Jangan bangga Kalau kau mau Menjelekan Suamimu Di depan orang lain Itu sama aja Namanya kau menjelekan dirimu sendiri Ya puji Tuhan ya Ya puji Tuhan Di jemaah GP Harpa Siti Tidak ada yang begitu Puji Tuhan Kalau tidak jawab Berarti jangan-jangan tertuduh Puji Tuhan Ada yang masih tertuduh Puji Tuhan Oh berarti tidak ada yang tertuduh Iya Kita pasti tidak akan mau Dan kita pasti tidak akan mau Memperbalukan diri kita sendiri Sekarang saya bicara Babi Kenapa jangan buang kepada babi Ada apa sih dengan babi Tapi jangan gara-gara ini Nanti takut makan daging babi Kalau Kalau Saya ingat dulu Waktu saya menikah Dulu rencananya kami tidak memakai daging babi Pakai Ikan aja lah Lalu orang-orang gereja bilang gini Pak Belilah itu bidualah Kenapa? Kalau tidak ada bidualah itu tidak abdol katanya Harus ada di sub Harus ada panggang katanya Artinya kita menyediakan juga Walaupun undangan kita itu nasional Ya saudara ku Ada apa dengan babi? Babi itu Itu gambaran sikat Gambaran sifat Yaitu pertama Yaitu rakus Rakus Seraka Ternyata sifat babi itu Yaitu rakus Seraka Dan kami juga dulu waktu di kampung ya Kami dulu kan miara babi Ini ada mama Saksi hidupnya disini Dan mungkin juga bapak-bapak disini Yang dari nias Pasti pada tau lah ya Bagaimana miara babi Babi itu kalau dikasih makan Kalau dikasih makan Sebelum perunya gede Dia gak akan berhenti Makan terus Makan terus Makan terus Walaupun perunya udah gede Kalau di sebelah Temannya di sebelah masih belum habis Dimakan juga Jadi dia sangat seraka Itulah sifat babi Jadi dia tidak puas Dengan miliknya Dia masih mau ngambil juga Milih orang lain Jadi kalau ada orang yang seperti itu Tidak puas dengan miliknya sendiri Udah punya istri yang cantik Enggak puas juga Ngambil istri orang Berarti itu sifat siapa? Sifat babi Ini-ini loh Ini bukan saya momo Kalau udah ada makanan Enak di rumah Masih mau lagi makan makanan orang Bila perlu ngeregup makanan orang Seraka Ya itu sama dengan sifat Sifat B2 katanya Itu sama dengan sifat B2 Sudah rapat sekalian Maka ini dikatakan Janganlah uang barei kudus Kepada babi Ternyata sifat babi itu seraka Apalagi Babi itu suka berkubang Di tempat kotor Itu benar memang Coba kalau kita Lihat babi itu Yang di kampung Saya lihat Babi itu tidak senang Dengan air bersih Selalu dia mencari Air kotor Dan dia berkubang disitu Air yang sudah bercampur lumpur Dia disitu Dan dia senang disitu Mandi disitu Tidur disitu Ternyata babi itu senang Dengan Dengan Tempat-tempat yang kotor Berarti Ini menuju kepada Pribadi Yang suka tinggal Di dalam dosa Jadi kalau ada orang Yang tidak mau Bertobat Kalau ada orang Yang tidak mau Keluar dari ikatan dosanya Apa ikatan dosanya Hal yang jahat lah Gak mau berhenti Sudah ditegur gak mau Masih aja terus Masih aja terus Itu sama dengan Babi yang suka Berkubang Di dalam kotoran Sudah ditegur Sekalian Yang penting Ya Perhatikan Masing-masing Yang punya pasangan Apakah pasangan kita Masih suka berkubang Di tempat yang kotor Apakah pasangan kita Masih suka Tinggal di dalam dosa Ya Atau juga Suka melakukan kasar Itu juga sempat babi Suka melakukan kasar Dikit-dikit ngukur Dikit-dikit ngomongnya Kebun binatang Tidak pernah ngomong yang lembut Kalau tidak sesuai dengan maunya Main tangan Main kaki Ternyata itu Sifat-sifat babi Lalu bagaimana dengan anjing Gambarnya sifat anjing Juga pertama itu jahat Nah ternyata Anjing itu jahat Tapi ada memang beberapa anjing Yang Sudah jinak Anjing yang sudah diajar Itu malah tidak jahat Itu menjadi teman Tapi pada dasarnya Sifat anjing itu adalah jahat Dia suka nyakitin temannya Dan Kalau ada orang yang tidak dikenal Dia suka Menggigit Dia suka mencakap Itulah anjing Jahat Kemudian Ini juga menggambarkan Pelayan-pelayan Tuhan Yang loba Loba itu adalah seraka Sama tadi dengan sifat babi Dan Orang-orang berdosa Dan keras kepala Anjing itu keras kepala Anjing itu kalau dia sudah mau Dikejar Dikejar Sampai dia dapat Mau baik Mau tidak baik Dia kejar Keras kepala Mau dilarang Gak mau Itulah sifat anjing Jadi saudara-saudara sekalian Ini lebih-lebih saya tunjukkan Kepada para pelayan-pelayan Tuhan Yang baru saja tadi dikumpukan Kalau bisa sifat-sifat anjing Dan sifat-sifat babi ini Jangan lagi ada dalam diri Haleluya Jangan lagi ada dalam diri Para pengurus dan dalam hormat Tuhan Jangan tersinggung Dibilang sifat anjing atau sifat babi Jadi Saudara-saudara sekalian Saya mau katakan Manusia itu tidak perlu tersinggung Kalau diumpamakan Seperti sifat babi Dan sifat anjing Malah saya mau balik begini Justru sebenarnya Babi dan anjing yang harus tersinggung Paham maksud saya Harusnya kalau ada anjing disitu dia tersinggung Kok saya bisa makan dengan orang-orang ini Saya mau tanya Saya mau tanya Bombali itu Siapa yang melakukan bombali Anjing babi atau manusia Manusia Nah Ayo Terus Saya mau tanya Saya pernah khotbah disini Mengenai Nelson Mandela Waktu Nelson Mandela itu dipenjara Lalu kakinya diikat ke atas Kepalanya di bawah Lalu mukanya dikencingi Sebelum dia jadi presiden Saya mau tanya Yang melakukan itu Anjing babi atau manusia Dulu ada Orang-orang Yang menangkap Orang-orang Yahudi Dia masukkan ke dalam Apa namanya Ke dalam Ruang gas Lalu setelah Dimasukkan ke dalam Ruang gas itu Itu diledakkan Dan dipakar semuanya Mati lah semua orang-orang Yahudi Saya mau tanya Itu yang melakukan itu Anjing babi atau manusia Pertanyaan saya lagi Siapa yang lebih jahat Anjing Babi atau manusia Manusia Jadi sebenarnya Anjing dan babi ini yang malu Kok saya dimperlaki dengan manusia-manusia ini Jadi jangan ada manusia yang Merasa tersinggung Diumpamakan dengan babi atau anjing Babi itu Anjing itu jauh lebih baik dari manusia Manusia itu jauh lebih jahat Jauh lebih kriminal otaknya daripada anjing Tidak ada anjing Tidak ada babi Yang merencanakan sesuatu yang jahat Kepada Teman-temannya Paling kalau terpaksa Dia berantap Sudah selesai Siapa yang menang Siapa yang kalah Ya disitu terlihat Tapi tidak pernah ada rencana Tidak ada Tidak pernah ada Apa namanya itu Kejahatan berencana Anjing babi itu tidak pernah korupsi Ada enggak anjing babi yang korupsi Siapa itu yang korupsi disana Di Di gedung Legis Latim itu Siapa yang korupsi Anjing Babi Manusia Lalu yang jahat siapa Manusia Sudah raku sekalian Jadi jangan Malu dibilang aja sedikit Lu kayak babi Waduh tersimbut Enak aja Sama kan saya dengan babi Tadi gak tau Dia lebih jahat dari babi Yang saya omongin Gak ada disini Disini semua bayi-bayi Haleluya Haleluya Makanya saya berani khutbah disini Tentang ini Karena disini gak ada Orang-orang itu Orang-orang itu Zono Kalau disini semua kan Baru dikukukan Haleluya Kalau ada disini Gak mungkin Saudara-saudara Jangan Sekali lagi Jangan Tersinggung Kalau diumpamakan Seperti agi dan babi Ini kan perkataan Tuhan Yesus sendiri Kalau Tuhan Yesus Misalnya dia tau Itu melukai hati orang Atau Itu tidak pantas Tuhan Yesus Pasti tidak akan mengatakan itu Tapi karena Tuhan Yesus tau Kenapa juga saya tidak Mengatakan ini Orang manusia Lebih jahat daripada agi dan babi Jadi jangan terlalu lebay Jadi manusia itu Merasa dirinya lebih hebat Merasa dirinya lebih benar Merasa dirinya lebih suci Padahal Merancang kejahatan itu adalah manusia sendiri Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Apa upah bagi pelaku firman Tadi kan menghargai firman yang suci Apa upahnya Yang pertama upahnya adalah Allah akan memusuhi musuh kita Dan melawan-lawan kita Bisa kita baca di keluaran 23-22 Dikatakan demikian Tetapi jika engkau sungguh-sungguh Mendengarkan perkataannya Dan melakukan segala yang kufirmankan Maka aku akan memusuhi musuhmu Dan melawan-lawanmu Yang sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh Melakukan perkataan Tuhan Kita tidak perlu takut dengan musuh kita Karena Allah sendiri akan memusuhi musuh kita Dan akan melawan-lawan kita Yang kedua Allah akan menjadikan kita kepala Bukan ekor Tetap naik Bukan turun Tapi ingat Disini Jangan juga jadi kepala terus Tidak pernah mau jadi ekor Kadang-kadang kalau kita sudah di kepala Kadang-kadang kalau kita sudah di atas Tidak mau turun lagi Kebayangnya itu kalau Hanya kepala yang ada ekornya Binatang yang tidak ada ekor Yang hanya kepala doang Meringat Ada kuda Tidak ada ekor Kepalanya doang jalan Atau ada apa namanya Manusia deh manusia Kepalanya doang Tidak ada badannya Artinya Memang Tuhan akan menjadikan kepala Bukan ekor Tapi Kita juga jangan hanya jadi kepala Kita juga harus berbau Berbau dengan ekor Kita juga berbau dengan orang lain Kita jadi anak-anak Tuhan Jangan terlalu eksklusif Kita harus berbau dengan orang lain Mau orang yang kecil Mau orang yang sedang Mau orang yang besar Mau pembesar Mau pedagang kaki lima Mau pejabat tinggi Kita harus berbau Itu namanya itu Kita hanya hanya jadi kepala Tapi kita juga harus berbau dengan ekor Itulah upah Bagi pelaku firman Tuhan Saudara-saudara sekalian Jadilah pelaku firman Tuhan Saya mau bertanya begini Untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yang pertama Firman Tuhan mengatakan Jangan kikir Atau jangan pelik Kita mengatakan Bahwa orang yang kikir Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan alam Satu kurikus Masa namanya sejauh Saya mau cerita sedikit Tentang orang kikir Atau orang pelik Dulu Dulu waktu saya masih di kampung Saya selalu ceritakan di kampung Karena disini gak ada Waktu saya di kampung itu Ada Orang disana yang cukup terkenal Dengan peliknya Dengan kikirnya Dia seorang Dia seorang pegawai Dan dia sudah punya rumah gede Istrinya pun pegawai juga Dua-duanya pegawai Rumahnya udah rumah gedongan Waktu itu disana Rumah kami Masih rumah biasa aja Rumahnya udah rumah gedongan Tapi tau gak saudara aku Kalau dia belanja ke pasar Kalau dia belanja ke pasar Dia beli rinsor itu Rinsor Padahal rinsor itu kan sudah 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 terkukur dari sana Berapa beratnya Misalnya rinsor satu kilo Atau rinsor dua kilo Kan sama beratnya kan Ketika dia belanja ya Ketika dia belanja di pasar itu Dia beli rinsor dua-duanya Gini-gini Mana lebih murah nih Itu lama sekali Itu nimbang-nimbang itu Padahal sama-sama satu kilo Nimbang-nimbang Taruh lagi Ambil lagi Nimbang-nimbang Pak mau beli gak pak Iya Ini kayak lebih beratnya gini ya Pak itu sama satu kilo pak Enggak ini lebih beratnya Beratnya ini Kalau ini merasa berat Padahal sebenarnya Sama-sama satu kilo Kenapa Kalau ini lebih ringan Dia merasa rugi Dia merasa rugi Padahal sama-sama satu kilo Harganya juga sama Kemudian apalagi Yang saya lihat waktu itu Saking kikirnya nih Saking kikirnya nih Padahal rumah ini rumah gedungan Jarang sekali namanya makan daging Jarang sekali makan Namanya makanan enak Yang penting di rumah itu apa Kalau ini Kalau kamu bisa dapati itu Sayur di kebon Yaudah kita makan sayur Kalau gak ada Yaudah Gak usah makan sayur Makan nasi aja Makan nasi pakai garam Siram pakai air putih Udah Padahal sebenarnya Bukannya dia gak punya duit Tapi saking kikirnya Saking pelitnya Gak mau ngulurin duit Padahal duitnya banyak sekali Dua-duanya pegawai Rumahnya rumah gedungan Kemudian apa lagi Sampai dia sakit aja Gak mau ke rumah sakit Kenapa Duh Ke rumah sakit itu kan duit Kalau kesana kan gak ada yang gak duit Semuanya duit Udah gak disini aja Beli aja apa disitu Makan apa itu Rumput apa Pakai gitu Obat-obat tradisional saja Yang penting dia gak mau ke rumah sakit Sampai dia meninggal pun Dia meninggal di rumah Gak mau ke rumah sakit Kenapa Sayang duitnya Saudara-saudara sekalian Sama katakan Ini bukan lagi hemat Tapi ini benar Kikir kelas dewa Beli kelas dewa Untuk dirinya sendiri pun Dia gak bambu korban Apalagi buat orang lain Saudara-saudara sekalian Mari Mari Budayakanlah budaya memuri Jangan pelit Jangan kikir Jangan pelit Jangan kikir Pada dirimu sendiri Pada orang lain Dan lebih-lebih kepada Tuhan Jangan berpikir Kalau kau berkorban untuk Tuhan Wah Saya rugi Saya jadi miskin Enggak Firman Tuhan mengatakan Semakin banyak menabur Maka orang itu Tidak pernah berkekurangan Semakin banyak memberi Maka orang itu Tidak pernah berkekurangan Tapi orang yang tidak Mau memberi Orang yang tidak Mau berkorban Maka orang itu Akan selalu berkekurangan Jangan terlalu perhitungan Kepada Tuhan Ini bicara tentang materi Tapi untuk kita disini Saya tidak orientasinya ke materi Saya mengatakan Jangan terlalu pelit Sama Tuhan Pelit waktumu Kepada Tuhan Jangan terlalu hitung-hitungan Kepada Tuhan Aduh Mau ibadah ini Tapi Apa ini ya Waktu saya bagaimana ini Aduh Tapi kesana itu Bengsinya bagaimana Aduh Tapi kesana Harusnya saya istirahat Hitung-hitungan sama Tuhan Kalau kau Hitung-hitungan sama Tuhan Kalau sampai juga Tuhan nanti Hitung-hitungan dengan kita Betapa malahnya hidup kita Tuhan itu hitungan aja Ditahan aja itu oksigen Kita gak bisa bernapas Apa jadinya kita Kadang-kadang kita tidak menyadari ini Kemarin doa kali saya mengatakan Kadang-kadang kita itu Terlalu banyak memuntuk kepada Tuhan Tuhan saya mau ini Saya mau itu Saya mau ini Saya mau itu Pada kita yang gak tahu Hal-hal yang berharga itu Sudah Tuhan sediakan Bagi kita setiap saat Tuhan berikan kita kesehatan Panjang umur Itu kan harta yang berharga Kebayang gak Kalau kita pas bangun pagi Lalu kita ini gak bisa nolong Makan Lasunya itu makanannya Gak bisa masuk Itu jadi apa Pagi-pagi bangun Gak bisa nafas Buat apa tuh yang banyak Nah Justru Tuhan sebenarnya sudah menyediakan Kepada kita setiap saat Setiap waktu Hal-hal yang berharga Oleh karena Belajarlah Menghargai Berkat Tuhan Belajarlah menghargai Setiap kasih karunia Tuhan Itu yang pertama Tadi apa tadi saya katakan Tidak boleh kikir atau kulit Karena firman Tuhan sendiri mengatakan Janganlah kikir Karena orang yang kikir Tidak akan mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Itu pernyataan firman Tuhan Bukan saya mengatakan itu Nanti dibaca Satu perintah selama 10 Yang kedua Yang saya sampaikan disini Sebagai pelaku firman Tuhan Jangan selalu curiga dengan orang lain Nah ini nih Jangan selalu curiga dengan orang lain Ayo Ibu-ibu Jangan juga Selalu curiga dengan suaminya Suami pulang telah sedikit Harusnya Suami pulang itu ditanya dong Pak dari mana pak Tadi kerja apa Macet ya Bila perlu Sedihakan minum kek Kasih kopi kek Kasih air putih kek Tapi Saya lihat di luar sana Seharusnya di sini tidak ada Baru saja suami datang Karena telah mendatang Hei dari mana pak Dari mana pak Sini hapemu Sini hapemu Bisa duduk Jangan-jangan kau itu pacar kau di luar Sini-sini kau Bates aja Karena saya udah tua ya Karena saya udah keriput ya Belum udah tua Dan dipikirkan suaminya kayak gitu Terlalu curiga Man sini-sini Baju-sini Kok parfumnya beda ya Ya iyalah Parfumnya beda Pagi pai kan Baunya beda Udah sampai sore itu udah beda Campur keringat Oke Tapi karena curiganya itu curiga Jangan-jangan uang semua sama perempuan itu Karena orang suaminya lembur kok Bagi yang lembur Jangan selalu curiga Apa ya curiga ini bahasa nias ya Mamogu 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 Tuh deh Mau hanya curiga saja Suaminya juga gitu Apalagi kalau misalnya dia punya istri yang Wanita kari Gitu juga Soal istri keluar Pakai baju Pakai baju biasa Marah